Halo Bapak Sapat Boy Fit dan teman-teman yang ada di rumah Kembali lagi di channelnya Boy Fit yang sudah pasti selalu di Di video kali ini Boy Fit akan bahas masalah latihan, masalah pola makan, dan jam istirahat Yang baik dan benar untuk pembentukan masa otot Kali ini saya ditemani oleh Mas Gopu, temannya Bang Marianto Klee Jadi disini saya akan berbincang-bincang dengan Mas Gopu Masalah pembentukan otot, masalah pola makan, masalah waktu istirahat yang benar-benar Jadi untuk pertanyaan yang pertama saya akan melakukan pertanyaan untuk latihan rumahan dan latihan di gym Jadi saya akan bertanya sama Mas Gopu langsung Karena Mas Gopu ini badannya kering, badannya bagus, keker Saya juga penasaran latihannya seperti apa, makannya kayak gimana, jam istirahatnya bagaimana Saya juga belum tahu Jadi saya akan tanya langsung dengan Mas Gopu Gimana Mas, pas pertama awal pembentukan badan kok bisa jadi bagus, ini latihannya seperti apa Sebetulnya itu bermula dari niat dulu Oh dari niat Dari niat, satu konsisten, satu kita yakin, kalau kita itu kalau usaha itu pasti ada yang paling ada Oh jadi pertama niat, kedua konsisten, ketiga usaha, jadi nanti akan ada hasilnya Jadi dulu badannya kurus apa? Dulu sebelum saya kenal gym, berat badan saya cukup ringan, 46 kg Oh jadi sebelum latihan, sebelum mengenal gym, berat badannya 40 kg 46 kg, oh 46 kg sekarang berat badannya? 170 kg, oh tinggi badannya 170 kg, berarti tinggi Sekarang sudah bisa sampai 61 kg Oh sekarang setelah berolahraga rajin, latihan di gym, jadi berat badannya naik menjadi 61 kg Wah naiknya sangat drastis Yang bagus lagi kalau kita dari kurus, kita naik itu bukan naik seperti naik air, tapi kita naik masa otot Jadi kita lebih padat daripada yang dari gemuk ke yang kurus, dari yang kurus sama yang besar itu kurang lebih tingkatan dia susah Tingkatan dia itu kurang lebih sama Oh jadi dulu ini sebelum kenal gym, latihannya di rumah? Latihan pertama di rumah Apa aja itu bang latihannya? Latihan pertama seperti putap, hapus 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 Latihan aku pakai gambel, buatan dari semen, buatan dari semen itu sedikit-sedikit itu waktu kurang puas, waktu kenal orang gym, belajar sedikit-sedikit, waktu kenal masuk dekat gym sampai sekarang Jadi pertama dari hal kecil dulu ya, dari hal kecil dulu Jadi dari kecil, terus pinjak kecil, karena badannya pengen keker, bagus gitu kan Jadi pembentukan badan ini berapa lama ya Pak? Saya sudah cukup lama, tapi dulu dari saya mulai tahun 2014, 2014 sampai 2017 itu saya sudah bisa naik sampai 60 kg lebih Waktu saya naik lagi, sudah sampai 75 kg itu di tahun 2016 2016 sudah sampai 76 kg, waktu itu sempat stop, sempat stop karena ada problem keluarga, ada pekerjaan mungkin ya Ada pekerjaan, sibuk, berhenti kurang lebih setengah tahun, turun lagi berat sampai 60 kg waktu itu baru mulai lagi Oh jadi perjalanannya Mas Gopo ini sangat panjang ya, dari tahun 2020 kan Mas? 2014 2014, 2016, sampai 2017 itu sempat berhenti ya, sempat berhenti nggak latihan, jadi pas badannya lagi bagus naik 76 kg, setelah lama nggak latihan jadi turun Jadi, sampai sekarang mulai lagi ya, jadi buat teman-teman buat naikin berat badan itu Sebenarnya sangat mudah, sangat gampang, tinggal lihat teman-teman konsisten apa nggak Jadi kayak Mas Gopo ini udah jelasin, Bapak kalau pengen naikin berat badan harus sering rajin latihan Harus bener-bener konsisten latihannya, tapi kalau udah konsisten jangan sering off, kalau bisa tuh biarpun di rumah, paling nggak push up, pull up kalau bisa Cukup maintain otot gitu Wah biar ototnya cepat naik, terus kalau pola makan apa aja nih Bang? Pola makan untuk saat ini, untuk sekarang ini ya, untuk sekarang ini saya tidak ada jaga makan Kurang lebih hampir, hampir semua saya makan nak, asal enak saja saya makan Oh, asal enak dimakan ya Asal enak saya makan Berarti nggak ada pantangan nih? Nggak, saya langsung sekarang nggak ada pantangan, kalau dulu mungkin pernah ada pantangan Karena mungkin pengen apa? Karena dulu, apa gimana? Pernah ikut bodi kontes? Teringin nak ikut bodi kontes, sudah jaga makan, sudah diet, sudah semua, tapi masa kita nak naik dalam pendaftaran, saya sudah lost Sudah lost, itu gagal, nggak bisa naik lagi Jadi sempat gagal, tapi bukan berarti gagal yang nyerah, tapi kita akan berusaha lagi ya mas Jadi pola makan apa aja, dimakan nih nggak ada pantangan Untuk sekarang ini nggak ada pantangan Tapi kalau bagi yang buat ingin, teringin badan naik, lebih bahagia, jaga makan Jaga makan Kalau badannya naik, sama badannya bagus jaga makan Terus kedua, makan-makan yang harus dikonsumsi nih Makan yang harus dikonsumsi, kalau buat orang-orang kampung ya, yang senang kita cari Seperti telur 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 ayam Telur ayam Terus Daging dada Daging dada Terus Kita ambil seperti kalau ubi-ubian itu lah Ubi-ubian mungkin Kentang Oh kentang Ubi-ubi merah itu juga bagus Ubi-ubi merah singkong kali ya Itu termasuk buat badan yang bagus atau mungkin pengen diet biar ototnya cepat keluar Jadi ini dari segi makanan, kalau untuk waktu istirahat yang baik kayak gimana sih mas Bopo? Waktu istirahat ini ya, kalau normal ya, normal waktu istirahat itu sebenarnya dalam satu hari itu minimal kan 6-8 jam Kalau bisa kita selepas latihan, nah selepas latihan, nah 30 menit selepas latihan kita makan Kita makan untuk kita ambil suplemen atau apa gitu, nah lepas itu kita rest dulu kurang lebih Kalau bisa tidur, ada waktu tidur, kita bisa tidur 1-2 jam, buat rest kita punya otot biar dia recovery, kita punya tenaga lagi Nah nanti kalau sudah oke, kita baru aktivitas lagi Kalau bisa jangan terlalu sering begadang Jangan begadang nih, ini penyakit yang berbahaya begadang, merusak otot, merusak badan dan sebagainya Nah kita sering begadang, di malam kita begadang, kita minum manis, 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 nah Itu kalau buat perut, agak susah nampak Susah nampak ya Jadi penjelasan dari mas Bopo, udah banyak banget ini Bisa temen-temen peragakan di rumah Jadi dari segi latihan, pola makan, jam istirahat Jadi supaya nanti temen-temen juga ketika latihan di rumah ototnya cepat terbentuk Pas ototnya tuh cepat, powernya cepat ada Cepat kelihatan besar Dan yang paling penting temen-temen harus kurangin begadang Jadi kalau yang menganggap penting-penting banget, temen-temen jangan suka begadang Percuma kalau latihannya full, sering begadang akan sia-sia Jadi dari mas Goku ini penjelasannya saya rasa cukup jelas Karena mas Goku ini udah luar biasa banget Ototnya udah gede karena latihannya konsisten, udah kering Dulu sempet naik panggung ya, bodi kontes Suman gagal Tapi dari mas Goku juga gak mau menyerah Dia juga nanti kalau ada program lagi nih bodi kontes Insya Allah mau naik panggung Jadi di sini mas Goku ini nge-gymnya di tempat gym siapa dengar? Ucup Gym Ucup Gym Jadi buat temen-temen yang lokasinya di Ladon Ladon Di jalan apa? Ladon tambahan Oh jalan Ladon tambahan Tambahan Jalan Ladon tambahan Klaten Klaten Jadi buat temen-temen yang di daerah tersebut bisa mampir ke tempat gymnya Mas Ucup ya Ucup Gym Lokasinya di pinggir jalan persis Pokoknya tanya sama orang-orang sekitar juga kenal Karena Gymnya mas Ucup ini cuman satu-satunya ditambahkan ya Jadi gak ada gym lagi Pokoknya Di video kali ini semuanya sudah gue ifit bahas sama mas Goku Mudah-mudahan isi dari video ini bisa bermanfaat buat temen-temen yang ada di rumah Bisa temen-temen jalankan Dan supaya temen-temen nanti ketika latihan di rumah bisa berhasil Jadi temen-temen tetap semangat Apalagi buat para pemula Jangan pantang menyerah Suka berorah raga Pasti akan ambil muda Dari Wajahnya Maupun badan-badan yang lainnya Jadi Saya rasa cukup jelas disini Sampai jumpa kembali Di video-video yang akan datang Video-video Bu Ifit Yang tentunya bermanfaat Buat Diri saya pribadi sendiri Dan temen-temen yang ada di rumah Salam santun dari Bu Ifit Salam santun dari Mas Goku Oke Terima kasih Semoga sehat selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih